Shintayong ungkap alasan datang ke Laga Persib versus Sport FC, hasil akhir tak sesuai harapan. Pelatih Timnas Indonesia, Shintayong menjelaskan alasannya datang langsung menyaksikan duel antara Persib versus Sport FC di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada Kamis 19 September 2024. Kedatangan Shintayong di stadion awalnya dikabarkan oleh Persib Bandung. Pelatih Timnas Indonesia, Coach Shintayong bersama asistennya tampak hadir di Laga Perdana Persib menghadapi Sport FC, tulis Persib. Usai pertandingan Shintayong mengungkapkan alasannya datang ke Stadion Sijalak Harupat. Ternyata, dirinya mengaku ingin memantau anak asuhnya. Seperti yang diketahui, duel antara Persib versus Sport FC melibatkan beberapa pemain Timnas Indonesia. Seperti Dimas Derajat, Mark Lok dan Edo Febrian sah di Persib. Di sisi lain, ada Asnawi Mangku Alam yang memperkuat Port FC. Selain itu, Shintayong juga ingin melihat langsung penampilan para pemain Timnas U22 Indonesia. Saya ingin menyaksikan pertandingan Asnawi, Dimas, Edo dan pemain lainnya yang saya lebih dekat. Dan ingin melihat pemain U22 juga. Jadi kami akan pantau secara keseluruhan, kata Shintayong. Banyak pemain Indonesia yang main bagus, dan saya tertarik melihat pemain lainnya, ucap Shintayong. Sementara itu, duel antara Persib versus Port FC berakhir untuk kemenangan tim tamu. Port FC sukses mempermalukan Persib dengan skor 1-0. Hasil ini ternyata tak sesuai harapan Shintayong yang sejatinya ingin melihat Maung Bandung meraih kemenangan. Saya berharap Persib menang karena banyak penggemar yang menonton. Tentu harus banyak yang diperbuat demi mendapatkan hasil bagus, tuturnya.